Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, kalian semua? Semoga kabar baik, dan selalu bersemangat untuk belajar dan berkreasi. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gambar perspektif 1. Titik fokus tampak dari depan. Sebagai gambaran, silahkan lihat dan perhatikan contoh-contoh berikut. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan satu balok. Untuk pertemuan kali ini, marilah kita lanjutkan menggambar perspektif 1 titik lenyapnya. Yuk, ikuti langkah selanjutnya. Selanjutnya buatlah garis tegak lurus di garis belakang dan depan yang menuju titik fokus. Lihatlah pada gambar. Ujung kedua garis dihubungkan sehingga membentuk persegi panjang. Kemudian buatlah satu garis lagi ke dalam untuk membentuk balok. Lakukan secara berulang, membuat balok baru menuju ke titik fokus. Semakin dekat ke titik fokus balok semakin kecil. Ikuti dua garis di atas dan dua garis di bawah yang menuju titik fokus. Perhatikan gambar. Selanjutnya membuat atap. Setiap sudut bagian atas, tariklah garis sampai menyentuh garis vertikal, yang berada di tengah. Satu garis dengan titik fokus. Silahkan perhatikan gambar. Perhatikan, antara garis atap satu dengan lainnya, harus sejajar. Silahkan perhatikan gambar. Silahkan perhatikan gambar. Tebalkan garis yang terlihat oleh mata, dan hapuslah garis yang seharusnya tidak terlihat oleh mata. Oke, kita sudah membuat separoh dari bangunan yang tersusun dari beberapa balok. Untuk selanjutnya kalian boleh mencoba membuat yang separohnya. Buatlah secara simetris. Ukurannya dan jaraknya sama antara balok di sebelah kanan dan kiri diukur dari garis vertikal yang berada di tengah-tengah, yang berada satu garis dengan titik fokus. Agar lebih mudah dipahami, silahkan lihat contoh-contoh yang terlihat. Kemudian, silahkan diwarnai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin kalian mampu berkreasi dengan luar biasa. Saya tunggu karya terbaik kalian. Salam sukses. Salam prestasi.